Jangan buat masalah kan pepannya bukan kalian. Pengusaha yang juga pembeli lahan kantor DPD Golkar Kota Bekasi, Andri Saling, mengaku heran kenapa kantor yang dibelinya pada tahun 2014 lalu itu digembok. Padahal, menurut Andi, sebelum adanya kantor PLC Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Arya Girinaya akan berkunjung ke kantor yang terletak di Jalan Raya Ahmad Yan itu Guna melakukan silaturahmi dan juga jumpa pers, kantor Golkar itu tidak digembok. Terima kasih. Terima kasih. Saya dengerin begitu kamu. Kamu jangan bilang enggak. Saya ada saksinya nih. Bukan. Kalau itu kepentingan kalian bukan. Bukan saya yang ngembok nih. Kenapa kamu bisa ngembok? Tidak ngembok. saya hanya ikhlas untuk kalian kok saya ikhlas untuk kamu loh saya ikhlas ini digunakan untuk kalian saya cuma gak ikhlas digunakan untuk pepen dengar itu dengar saya ikhlas buat kau Yogi buat kau buat kau juga tapi saya tidak ikhlas buat pepen dengar itu catat itu barang-barang gua setan belakang jadi gini kami gak ada yang sedang tadi kita cari solusi buka gua yang punya gedung gua yang punya gedung gua yang suruh buka Pak Sekretaris kita mau ini clear jangan salah ada masalah jangan di halang-halangin dong bikin malu kolkarnya bodoh bener sih kita mau silahkan di tempat ini supaya ada kejelasan tentang SKPB dan saya minta teman-teman ya kan bagian dari kami ya kan gitu dan saya gak mau ada perikutan oke kita mau clear kita mau cool kita mau ke bersamaan kalau memang gak gue punya gedung gue suruh buka minta dibuka aja jangan ada yang laporin ada yang laporin gua yang laporin dia balik gara-gara lu aja gua gak laporin kok coba kalau gak gua laporin lu dari dulu merah di gedung gua dipongkar-pongkar jangan abang Faisal ini karena basicnya itu gua tau Faisal disuruh gak jangan disakutkan dengan abang Faisal gua denger banyak orang ngomong Faisal ada dikenara singgur yang nyaki Faisal buka kita buka untuk kebersamaan kita oke setuju kan setuju kan untuk kebersamaan kita kan oke sekarang gak usah pusing mau kunci dimana kita buka sekarang gua yang punya gedung kok gua yang suruh biar tegas gitu loh golkarnya jadi malu dong yang gua masalahkan pepennya bukan kalian gak masalah selama tidak dipakai pepen atau keluarganya kayak tadi tuh mari kita jaga maru partai mari kita rebut yang di kotak dengan baik suaranya ya suaranya ya kita rebut suara yang baik oke ya bodoh namanya saya yang punya kepentingan saya berikan masa kalian oke bang apa apa ensekusinya ensekusi gak penting bos buat saya itu ensekusi gak penting buat saya cara ya tadinya saya punya 23 disini nih luku ini semua 23 saya punya buat saya bukan soalnya itu cara untuk anda menjadi kaya saya tidak peduli anda kaya tapi cara anda untuk memproyek kek ini itu saya peduli kayak gitu jangan menjolibkan orang-orang lain jangan menjolibkan orang lain ya ya selamat menjolik selamat menjolik Terima kasih telah menonton!